Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Higgy Moto Channel Di video kali ini saya kedatangan Skopi FI Motornya mogok Dan Saya lihat tadi ternyata Pada bagian coilnya Atau pengapiannya dia tidak ada Dan kronologinya Motor ini jarang dipakai Dan sehingga kemungkinan besar ya Pada kabel Atau Jalur yang menuju pengapiannya Kemungkinan besar dimakan tikus Karena Sudah lama disimpan Oke teman-teman kita lanjut cek dulu Pengapiannya Lanjut Sebelum lanjut ke video ini Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan tekan tombol loncengnya Selamat menonton Oke teman-teman kita coba lihat dulu Kodomilnya Oke disini pada kodomil dia tidak menunjukkan apapun Atau Pada sensor-sensornya dia semuanya normal Oke Sekarang kita Coba lihat bersama disini Pada ujung coilnya Kita coba stator Nah disini jelas pengapiannya tidak ada Dan pada saat kita kunci kontak on Pada full pump dia masih dengung Berarti disini pada sensor-sensornya dia masih normal Pada standar samping Dia juga masih normal Karena kalau standar samping Tidak normal Secara otomatis Double statornya tidak bisa berfungsi Oke disini Untuk langkah selanjutnya Kita coba buka dulu covernya Saya curiga di area bawah sini Kemungkinan besar Dimakan tikus Kenapa saya curiga Dimakan tikus Karena motornya Jarang dipakai Atau Disimpan lama ya Sehingga mungkin Si Jerry makan kabelnya Oke teman-teman kita lanjut Buka dulu pada covernya Oke Oke teman-teman disini Pada bagian covernya sudah Terlepas Dan perkiraan saya benar sekali Saya sudah menemukan titik terangnya Disini pada area bawahnya Dia sudah menjadi sarang tikus Ini barang-barang di bawah tikus Ke bawahnya Dan disini Pada kabel yang menuju coil Ini Ini Dimakan tikus Nah yang ini putus Pada standar samping juga Hampir putus Tapi masih nyambung Makanya tadi Masih bisa di Double starter Oke Disini kita Sambung dulu ya teman-teman Kita lepas dulu yang di atas Biar enak Yang ini Oke saya lepas dulu ya Kita lepas dulu Kabel yang digoilnya Biar nyambungnya Biar nyambungnya enak Ini kabel colinnya ya Oke Kita coba sambungkan dulu ya Dan kita tes Nah ini Ini kabel yang putus Terima kasih Kita coba sambungkan sementara dulu Dan nanti kita tes Sambung sementara dulu Kita cancapkan lagi Ujung grillnya Sampung sementara Oke teman-teman Kabelnya sudah terpasang kembali Dan sekarang kita coba Lihat pengapiannya Oke disini Pada pengapian sudah Normal kembali Sekarang kita tes Pasang businya Lalu kita hirupkan motornya dulu Lalu selamat menikmati tutup businya oke sudah terpasang oke sekarang kita coba nyalakan motornya dulu oke teman teman disini motornya sudah hidup kembali berarti masalahnya tadi itu pada kabel yang menuju coil ini ini kabel yang menuju coil dia dimakan rikus dan perkiraan saya itu benar sekali mengapa saya langsung curiga pada kabelnya karena motornya sudah lama tidak dipakai jadi secara otomatis si tikus itu pasti betah di area bawahnya disini oke teman teman karena motornya sudah normal kembali ini kita tinggal rapikan aja nanti saya akhiri dulu videonya semoga bermanfaat sekedar tutorialnya sederhana oke teman teman saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mas bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati